Jauh, langit bumi, langit bumi akhirat Yang kadang diviralin, itu bukan yang itu yang enak malah Becendeek 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 Gila tepung dan cinta 39 Hai semua, ketemu lagi sama aku Tashi Welcome to my channel Hari ini kita akan review lagi Makanan artis Ini aku udah beli Kedua kalinya, karena sebenernya mau review ini Dua bulan yang lalu Tapi karena satu, dua hal, tiga hal, empat hal Seratus hal, entar kayak apa Jadi aku baru bisa review sekarang Katanya Rendang sama kue bawangnya Itu enak banget, ini punyanya Mamahnya Fuji Oke deh, coba kalian sebelum mulai video ini Comment di bawah siapa yang udah pernah nyobain Makanan-makanan dari mama Fuji ini Dan yang paling kalian suka menu apa, siapa tau Nanti di akhir video tata kita satu selera Apakah ini enak atau enggak Kita akan lihat reviewnya sekarang juga Sebelumnya pastinya karena kita mau makan yang pedas-pedas Pastinya harus siapin air putih dan airnya selalu Kristalin Masih air di hati kita semua Kalau kalian sukanya makanan pedas Males minum air putih Eh, di sekarang tuh banyak banget kasus sakit ginjal pada anak muda Kalian cek deh di Google Kenaikan kasus penyakit ginjal dunia pada anak muda Karena memang anak muda zaman sekarang itu terlalu banyak Kita kan minum air minum minuman manis dan kiranya jadi keskip air putihnya Dan banyak banget anak muda yang masih kayak belasan tahun aja udah kenagan Aku bahkan ada kenalan aku belum lama ini meninggal dunia Umurnya 19 tahun karena sakit lambung Jadi makanya lambung tuh harus buat dijaga salah satunya adalah minum air Tapi memang aku ngerti banget antara sakit lambung sama air tuh bener-bener berbentuk banget Karena ketika kita mau minum air tapi lambung kita tuh begah dan kembung Jadi sedangkan kita sembunyi harus pakai air Makanya ini salah satu solusi adalah ganti air dengan pH seimbang Kayak kristalin pH-nya tuh 8 seimbang Karena dia ringan banget guys, ringan banget Anas Review ini ringan banget dan pH-nya 8 Satu kali proses ozonisasi Dia ada double capsule juga Pokoknya The Bomb dan harganya masalahnya murah Jadi jangan lupa kalau ke minimarket, supermarket Cobain dulu Langsung kita review Mama Fuji Oke kita akan mulai dengan review Baso Aci Dan sebelahnya dulu biar masih anget-anget Baso Aci harganya berapa? Harganya Rp 23.000 Rp 23.000 berarti standar harga sebuah Baso Aci ya Nah ini pertama kita mau review Baso Aci-nya Dapet 10 Baso Aci Terus ada cuangki, ada pangsit-pangsitannya Tapi kuahnya bener-bener merah Banget merah-merah banget Bismillahirrahmanirrahim Oh my God Rasanya 100% Kayak lidi Lidih Lidih ya lidi Goodbye my Fingetess Tau nggak lidi Tau lidi-lidian SD nggak? Udah Udah Siapin air panas tutorialnya ya Beli lidi Celupin ke air Kuahnya jadi gitu Kalau kalian suka Bumbu, cabai, bubuk Aroma si lidi itu Ini 100% sama Aku sih suka sih Karena aku emang suka sama lidi-lidi gitu kan Tapi dia jadi nggak ada Nggak ada rasa asemnya Terus nggak ada rasa baso Aci Suka ada kayak rasa kuah kencurnya Rasa bawangnya Itu nggak ya Tapi dia rasanya pedas Sama aroma cabai bubuk Pokoknya 100% Kalau di lidah aku ya Itu salbat sama lidi-lidian itu Cobain baso Aci-nya Ini empuk banget Empuk banget Tapi enak Nggak ada isinya ya guys Tapi baso Aci-nya Aku biasanya sih suka Yang kalau ada isi yang kayak Tulang rangu Atau yang isi Ayam suwir gitu Aku suka Berarti ini yang ekstranya Itu sepedes ini doang Nggak pedes sih guys Kalau buat aku Overall Menurut aku oke rasanya Jadi aku kasih rating 8 per 10 Karena harganya juga murah Ini seblaknya Dapet mie Dapet kelupuk seblak Harganya berapa? Kita kasih mie Oke Bismillahirrahmanirrahim Kuahnya agak pekat deh ini Pekat mah tuh gitu Bukan yang plain Kencurnya nggak overpowering Nggak too strong Yang bikin jadi Pembenci ceh kencur Nggak bisa makan Pedesnya pas Ada asemnya Ada manisnya Ada gurihnya Terus kerupuknya juga Pas diaduk ke air panas Jadi kayak ada kayak kenyol-kenyol gitu Aku suka Tapi kalau baso aci sama seblak Aku jauh lebih suka seblaknya Seblaknya jadi 8,5 Kalau aku lebih approve Karena seblaknya tuh Bumbunya lebih rich gitu Good job Tante Makanannya enak Kita minum dulu Kristalin Ini kita cobain Bawang goreng dulu Yang paling Saya ngerti Mau di review apa Bawang goreng Tapi kok dari bentukannya Emang bawang goreng enak Kriuk banget 10 per 10 Bawang gorengnya Bawang goreng terkriuk Yang pernah aku makan Sampai kayak kerupuk Giatohnya Oke emang ngepuji Aku langganan Bawang gorengnya Berapa harganya 90 ribu 90 ribu Gak jadi Lupa Ini kan mama fuji Bukan Tanda guys Bacende 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 Berapa 20 Segini Ya oke lah Karena enak banget Parah mama fuji Harus Kasih tips dong Cara gorengnya gimana nih Karena aku aja gak bisa goreng Gingin Kering Sampai gak ada minyaknya Terus kerup Enak Rupuk bawang Eh apa sih ini Kue bawang Cobain Kue bawangnya Kan orang-orang tuh Yang kadang diviralin Itu bukan yang itu Yang enak malah Jauh mending Viralin seblaknya Menurut gue Ini agak kurang kalau menurut aku Ini aku baru bisa kasih rating 5 Untuk kue bawangnya Kayak masih rasa tepung terigu 39 Kue enakan bawang gorengnya Bawang gorengnya mantep banget nih Buat yang suka masak di rumah Taburin ini deh Itu keriuknya enak banget Lanjut Basreng Basrengnya tuh aku udah pernah coba Tapi aku lupa Enak Jauh Langit bumi Langit bumi Aheret Sama kue bawangnya Ini yang harusnya Lebih viral Jauh Crispynya tuh bukan yang keras Tau kan Yang kayak Ketak-ketak gitu Tetap crunch Jadi kayak pedas Manis Balado gitu Basrengnya aku kasih rating 8,5 Per 10 Bawang gorengnya 10 Per 10 Kue bawangnya Baru bisa aku kasih rating 5 Nah sekarang kita akan review Makanan-makanan beratnya Jadi ada rendang daging Rendang ayam Dan yang balado Kita akan makan Pake bawang goreng yang enak ini Kita akan cobain ya Dagingnya banyak banget Dan gede-gede Berapa harganya? 100 ribu Yang murah sih Karena ini banyak banget dapetnya Oke kita coba Bismillahirrahmanirrahim Dari dagingnya dulu Nami Surprising Untuk bumbunya Bukan ada pedasnya ya Ini gak pedas sama sekali Menurut aku Biasanya kan rendang Ada sedikit lah Sense of spicinessnya Ini mah gak pedas Tapi bumbunya enak banget Bumbunya tuh Dia bener-bener rich Tapi bukan rich Yang di titik asin Ngerti kan? Ada kan yang rich Tapi jadi mahte Keasinan gitu Ini gak Dia kental Tapi dari aroma kelapanya Aroma Rempah-rempahnya Bumbunya itu kecium banget Dan enak banget Cuman Pusih di notes Dagingnya tidak sempok itu Bukan yang keras Gak bisa dikunyah ya Dia tetep lembut Tapi Ngerti kan kalian? Bukan leksur juicy gitu loh Ini mungkin aku kasih rating Di 7,5 Karena bumbunya enak banget Lanjut ke dendeng ya Lanjut ke dendeng ya Lagi-lagi Balik ke selera Kalau urusan Tekstur dagingnya ya Kalau makanan padang Aku cobain sambalnya dulu deh Pedas apa Cabainya tuh Saking ditumis selamanya Bener-bener Bau kulit cabainya tuh Enak banget Tapi gak terlalu spicy Itu yang aku suka Bau bawangnya berasa Asinnya juga pas Tapi Again Dagingnya crispy-nya Over Menurut aku Kecuali kalian Memang tipikal Suka dendeng yang se-crispy itu Mungkin kalian akan cinta banget Sama ini Tapi karena aku lagi-lagi Sukanya dendeng Warnanya tuh Bisa dibilang Masih abu-abu tua Gerti gak sih yang kriuk Tapi pas dimakan tuh Masih ada Serat-serat daging Kalau ini tuh Udah kriuk banget Tapi untuk sambalnya Enak banget Jadi lagi-lagi Ini aku kasih rating Di 7 setengah Karena sambalnya Seenak itu Dan kalau kalian Tipikal suka dendeng crispy Berarti kalian akan kasih rating ini Sembilan Karena dendengnya enak Menurut kalian Tapi sambalnya juga enak banget Oh iya Harganya berapa Gak murah Udah murah Karena dendengnya 100 sebanyak ini Lanjut ke ayam ya Ini ayamnya Segede-gede gini Literally Literally Segede gini guys Kalian kalau bawa Buat lauk ke luar negeri Puas banget Oh my God Sampai ada api ayamnya Wow Bumbunya yang ini Lebih basah Dibanding bumbu yang daging tadi Kita taruh ya Tuh Ini aku suka nih Bumbu yang kayak gini Lihat dibedain Ini yang daging Sampai kering banget kan Kalau ini masih basah tuh Dari bumbu rasanya sama Tapi itu teksturnya Aku lebih suka Lebih basah Ayamnya juga tuh Kalian bisa lihat Gak kering sama sekali Masih basah banget Rendang ayamnya Bumbunya lebih basah Menyatu Ayamnya masih basah banget Masih juicy Bahkan kayaknya Kalau kalian sajin ke orang Orang gak akan tau Ini udah dibungkusan frozen sih Kayaknya bener-bener fresh Baru masak Nah ini untuk ayam rendangnya Aku harus lihatin 9,5 Karena menurut aku enak banget Approve Mama Fuji Dan terakhir kita tutup Dengan dessertnya Ini ada keripik pisang coklat Kue akar pandan Aku udah penasaran banget Sama kue akar pandan Rasanya kayak pandan Wangi pandannya Berasa banget Terus ada rasa wijennya Karena kan disini ada wijen-wijennya Crispy-nya enak Tapi kalau aku Pasti aku akan tambahin Manis sedikit lagi Karena Seribet itu penjelasan gue Kayak kalau makanan Masuk ke mulut gue Itu nembus sampe ke otak Gitu loh Kayak Kayak hidung Kekensong Tepung Langsung ke proses di otak gue Tepung terigu Jadi ini aku baru bisa kasih rating 7,5 Lanjut ke Keripik pisang coklat Keripik pisang coklat Mama Fuji Dibuat dengan pisang yang diiris tipis Kemudian digodohan Dan lalu ditambahkan coklat bubuk Karena jadi gak tau ya Jadi kita bisa bikin dong Gak akan bisa Karena ini kering banget Enak Pisang Coklat bubuk Gula Tepung Dan Cinta Mau gak bohong Dan cinta Jadi kalian gak akan bisa recreate itu Di rumah karena gak punya cintanya Mama Fuji Tapi somehow tuh Pas dimasuk ke mulut Kayak kecampur dengan saliva kita gitu Jadi tuh coklat Jadi kayak Coklat milk Milk coklat Enak Ini aku kasih rating 9 Ini aku kasih rating 7,5 Ini approve Enak Nah itu dia video kita kali ini Jadi aku simpulkan dari seluruh menu yang tadi aku udah cobain Kayaknya aku akan bisa Merekomendasi sekitar 3 Tandang ayam Bawang goreng Ibu-ibu tukang masak di rumah Beli bawang gorengnya Sumpah bawang gorengnya Gue gak lebah Itu kayak Dan seblaknya Itu dia reviewnya Semoga sukses terus untuk Mama Fuji Untuk Fuji-nya juga Untuk semua makanannya Semoga tambah ke depan Tambah berkembang menu-menunya Tambah banyak penjualannya Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa untuk follow ke Instagram Atau ke TikTok aku Untuk buat update-update aku setiap hari Jangan dijulitin tapi ya Hanya untuk buat update Dan jangan lupa to subscribe ke channel ini Biar cepet-cepet 5 juta followers Thank you for watching I'll see you in my next one Bye-bye